sudah kayak gini tinggal enter saja hasilnya adalah 40 Coba kita cek untuk Vivo bulan Agustus Vivo bulan Agustus 40 ya oke benar ya Nah sekarang kita akan mencari Samsung di bulan November sementara kita tarik aja seperti ini set Oke Samsung bulan November Samsung mana Samsung bulan November 195 benar ya Nah kalau saya rubah di sini Agustus misalnya jadi Maret Oke 110 Vivo Maret 110 Oke Assalamualaikum hari ini kita akan belajar rumus lukap yang dua dimensi artinya kita akan menemukan titik dari pertemuan antara kolom dan baris ya contoh disini ada bulan ya bulannya saat dari Januari sampai Desember kemudian ada merek Samsung Oppo Vivo dan Nokia Nah kalau misalkan kita akan mencari Oppo di bulan September itu jumlahnya harus 151 ya jumlah penjualan ya kemudian kalau misalkan kita nyari Vivo yang di bulan Desember berarti kita akan memilih atau mengotomatis memilih angka yang 45 kalau misalkan Vivo nya yang bulan Februari berarti otomatis nanti menampilkan data 140 Nah gimana bisa seperti itu Nah kita coba disini untuk tuliskan merk dulu ya misalnya Vivo Vivo kemudian ini bulannya adalah Agustus ya Agu ya kemudian misalnya kita akan mencari lagi Samsung Samsung nya mungkin di bulan November seperti ini ya Nah untuk mengetahui seperti ini caranya sangat mudah sekali ini akan harus sesuai dulu nih ini harus nama-nama bulannya misalkan kalau tiga digit seperti Agu ya Agustus berarti kan nov berarti November gitu ya jadi harus sesuaikan dengan nama-nama bulan yang ada di sini oke nah rumusnya yaitu kita gunakan rumus Vlookup jadi rumusnya adalah Vlookup seperti ini seperti biasa ya kemudian lookup value nya kita ngambil data yang ada di sini Oke ini adalah lookup value nya ya kemudian titik koma lalu di sini kita akan masuk ke sintek table array tabernya adalah kita ngambil alamat sel yang data ini ya jadi semua ini ya Oke ini adalah data yang akan kita carinya data rainya datanya semuanya ada di sini gitu ya Oke kalau sudah kayak gini tinggal tekan F4 kita kunci untuk tabel array ini dari B3 sampai dengan n6 eh kalau sudah kayak gini titik koma Nah sekarang kita akan mencari kolom indeks karena disini kolom indeksnya ada saat ada banyak ya ini kan kalau milik pertama kedua 345 terus sampai ke-13 ya karena kalau disini dan Januari ada kolom indeksnya kedua Oke jadi kolom indeks itu kita coba dulu yang kolom indeksnya ngambil satu dulu ya yang statis gitu ya contoh misalkan kita akan mengambil bulan Januari berarti kolom indeks untuk bulan Januari itu adalah dua seperti ini oke lalu titik koma di sini kita pilih rank look up nya pilih yang false atau exact match seperti ini Oke sampai di sini kita enter dulu nah hasilnya adalah 147 ke 147 itu adalah di bulan Oppo ya eh sorry pipo ya pipo di bulan Januari ini ada 147 nah sekarang kita coba yang Agustus Agustus ini berarti kita indeks 123456789 ya jadi Agustus 9 Nah kalau saya rubah disini menjadi 9 kita enter maka dia akan menambil angka 40 coba kita lihat Vipo Agustus Coba Vipo di bulan Agustus 40 bener ya Nah kalau misalnya ingin melihat untuk Samsung November kita tarik seperti ini eh kita cek Samsung bulan November Samsung November Oke harusnya kan 195 Nah sekarang kita bisa lihat sini ini adalah kolom indeksnya statis ya ini kolom indeks 9 tapi kalau misalkan data yang ini ini kolom indeksnya masih 9 nah harusnya untuk November itu 123456789101112 jadi kalau saya tulis 12 di sini oke 12 kita enter makasihnya ada 195 Samsung di bulan November 195 nah tapi disini kan kalau misalnya sini ada banyak ada Vipo kemudian ada Samsung kemudian ada Oppo Nokia kemudian dia banyak lagi yang lainnya bulannya juga beda-beda namun juga kita bisa misalkan tulis disini misalkan di bulan Januari maka dia tidak akan otomatis ya artinya rumus ini benar tapi statis sifatnya sehingga ini tidak dikatakan otomatis ya Oke kalau misalkan kita rubah seperti dinamis ini caranya kita akan merubah angka yang 9 ini Oke jadi yang ke-9 ini kita harus menemukan kolom keberapa jadi kolom ini ya ini kolom kedua ketiga keempat dan seterusnya ini kolom pertama nah kolom indeks ini kita hapus yang tadi angka 9 ini kita hapus aja delete dan kita ganti dengan mencari kolom yang sifatnya dinamis dengan formula match seperti ini ya Oke sekarang kita lihat nih lookup value lookup value dari match ini adalah kita akan ngambil ini Agustus itu berada di kolom keberapa gitu ya Oke lookup value bulan Agustus sekarang titik koma nah disini bisa terlihat lookup array lookup arraynya itu dari bulan-bulan ya nama-nama bulan ini kan dari sini coba kalau kita lihat set kita ngambil seperti ini Oke kita kunci saja dengan F4 seperti ini Oke lalu titik koma dan disini kita pilih exact nah sini kita akan merubah angka 9 itu dengan rumus match ya supaya nanti hasilnya mencari kolomnya secara dinamis secara otomatis sesuai dengan nama-nama yang ada di sini oke koma nol lalu kalau sudah kayak gini kita tutup kurung nah sekarang kita coba lihat ini adalah kolom kalau kita lihat ini adalah match C9, C2 sampai n 2,0 itu itu adalah berada di posisi pasti kolom Agustus 1,2,3,4,5,6,7,8 karena hitungannya dari sini oke nah kalau misalkan hitungannya dari sini berarti harus ditambah dengan angka 1 gitu kan nah kalau angka 1 kan disini harusnya Agustus kan kalau hitungan blok range selnya atau kolom apa namanya tabel arenya adalah dari mulai C sampai n ini berarti Agustus itu adalah berada di kolom indeks ke-8 tapi kita akan mencari Vlookup kan Vlookup itu berarti dari sini nah makanya disini harus ditambah dengan angka 1 karena di sini ada merek masuk ya jadi kolom ini harus ikut nah sekarang kita tambahkan dengan angka 1 seperti ini oke kalau sudah kayak gini tinggal enter saja hasilnya adalah 40 coba kita cek untuk Vivo bulan Agustus Vivo bulan Agustus 40 ya oke benar ya Nah sekarang kita akan mencari Samsung di bulan November sementara kita tarik aja seperti ini set Oke Samsung bulan November Samsung mana Samsung bulan November 195 benar ya Nah kalau saya rubah di sini Agustus misalnya jadi Maret Oke 110 Vivo Maret 110 Vivo Vivo Maret 110 nah ini eh benar ya Nah sekarang untuk ini kita kita coba ganti ya Nokia bulan November 62 Nokia bulan November 62 bener kan sekarang kita coba untuk bulan Januari nya kita enter adalah 21 Oke Nokia Januari 21 nah ini harus sesuai dengan nama-nama ini karena dia dia akan mengindex nama-nama bulan ini ya Nah kalau misalkan saya tulis rumus apa namanya indeks value-nya seperti ini nah maka dia akan error kan jadi harus sesuai ini kalau tiga digit ya tiga digit kalau misalkan kalian menulisnya Januari harus empat digit bukan pati ya format mohon itu yang MMM M4 ya jadi tergantung disininya kalau misalkan ininya mark itu harus sama maka dia akan 10 Oke jadi seperti itu ya saya kira ininya video cukup sama disini aja semoga kalian bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan silakan untuk berkreasi berlatih untuk lebih memaksimalkan formula-formula yang ada di Microsoft Excel sehingga bisa membantu kalian dalam mengolah data terutama ketika kalian untuk bekerja ya dan akhirnya Assalamualaikum sekarang kita coba untuk bulan Januari nya kita enter adalah 21 Oke Nokia Januari 21 nah ini harus sesuai dengan nama-nama ini karena dia akan mengindek nama-nama bulan ini ya Nah kalau misalkan saya tulis rumus apa namanya indeks value-nya seperti ini nah maka dia akan error kan jadi harus sesuai ini kalau tiga digit ya tiga digit kalau misalkan kalian menulisnya Januari harus empat digit bukan pati ya format mohon itu yang MMM M4 ya jadi ini adalah 123456 saat masih ini ya sampai Januari itu ya ini full Oke long month Oke jadi tergantung disininya kalau misalkan ininya mark itu harus sama maka dia akan 10 Oke jadi seperti itu ya sekirinnya video cukup sama disini aja semoga kalian bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan silakan untuk berkreasi berlatih untuk lebih memaksimalkan formula-formula yang ada di Microsoft Excel sehingga bisa membantu kalian dalam mengolah data terutama ketika kalian untuk bekerja ya dan akhirnya Assalamualaikum